Wali Kota Madiun, Maidi, mendorong Industri Kecil Menengah atau IKM untuk segera mengurus sertifikasi halal. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi sertifikasi halal gratis sehati bersama Kemenang Kota Madiun pada 10 Mei 2023. Saat ini masih banyak IKM di Kota Pecel yang belum bersertifikasi halal. Maidi menjelaskan para IKM perlu dilakukan pembinaan terkait sertifikasi halal tersebut. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi akan dilakukan fasilitasi oleh Pemkot Madiun. Hal itu agar produk IKM Kota Madiun dapat dipasarkan secara luas, baik di pasar nasional maupun global. Dari yang menetapkan halal ini, UMKM-UMKM yang sedang masuk ini memang perlu dibina. Artinya dibina itu yang harus halal itu pesawatannya seperti ini. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan ini. Ini saya suruh bina semuanya. Tidak ada kata bahwa cari sertifikasi halal kok susah, kok sulit. Kenapa? Maka digunuhkan semua. Setelah kesalahan itu terpenuhi, ya sudah. Karena sertifikasi halal ini juga harus diikuti, sehingga nanti siapa yang menggunakan produk itu akan terjamin dengan kesalahannya halal itu. Satgas Produk Halal Kemenak Kota Madiun, Dati Ardiah menjelaskan baru sekitar 30% IKM di Kota Madiun yang bersertifikasi halal. Kemenak telah mencetuskan program 1 juta sertifikasi halal. Kendala yang sering dihadapi IKM diantaranya kelengkapan berkas serta masih kurangnya pengertian, pentingnya sertifikasi halal tersebut. Tiga ratusan mas. Oh, tiga ratusan. Ya, tiga ratusan yang sudah punya sertifikat halal gratis ya. Itu melalui P3H kami. Untuk tahun, sampai tahun ini lah ya, 2020 awal ini, makanya saya minta pelaku usaha-pelaku usaha yang belum, ya tolong segera mendaftarkan ke kami, supaya memang Kota Madiun tujuannya Pak Wali akan dijadikan ekosistem halal. Belum mendaftarkan halal ini, Bu? Oh, banyak, 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 Mas. Berapa, Bu? Sekarang sudah berapa persen itu? Kalau nggak salah paling baru 30% atau 40%. Masih banyak, Mas. Iya, nanti pokoknya ada mandatori halal itu tanggal 17 Oktober 2024. Nah, setelah 2024 ini akan ada tindakan. Nah, ini kan masih dibentuk regulasinya siapa saja yang harus menindak ketika tahun 2024 ini belum keluar sertifikat halal. Diharapkan IKM di Kota Madiun dapat mengurus sertifikasi halal di Kemenak Kota Madiun. Hal itu agar tercipta ekosistem halal di Kota Pendekar. Andi Hirtana, Madiun, Sakti Devi.